Pemisah seorang ibu rumah tangga diringkus jajaran satuan narkoba Polres Cianjur, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu seberat 8,07 gram siap edar. Tersangka mengaku sabu didapat dari pemisah dari dalam lapas Cianjur. R, 57 tahun diringkus jajaran satuan narkoba Polres Cianjur di tempat tinggalnya. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa paket sabu seberat 8,07 gram siap edar. Selain mengamankan seorang ibu rumah tangga, polisi pun mengamankan empat tersangka lainnya. Di antaranya dua orang pengedar sabu dengan barang bukti 11 gram dan dua orang pengedar ganja kering siap edar seberat 2,2 kilogram. Kapolres Cianjur AKBP Soliah mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang ibu-ibu yang memiliki sabu. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, anggotanya berhasil meringkus tersangka serta mengamankan barang bukti paket sabu seberat 8,07 gram. Menurut pengakuan tersangka, sabu tersebut dikendalikan dari dalam lapas Cianjur oleh teman suaminya yang saat ini mendekam di lapas. Tersangka mengedarkan narkoba meneruskan bisnis suaminya yang telah meninggal dunia. Tersangka juga mengaku hasil penjualan sabu dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengedar sabu dan ada padanya juga sabu seberat 800 gram. Dimana dari ibu ini sebelumnya suaminya meninggal di LP dan pengakuan tersangka ini mendapatkan sabu dari teman suaminya. Atas perbuatan tersangka, polisi menjeratnya dengan Pasal 114 Junto Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup.